Hai, hari ini Nadia mau buat kue bolu pandan. Nah, bolu pandan itu ada dua variasi, ada yang menggunakan santan dan ada yang menggunakan mentega cair. Nah, hari ini saya akan buat EOD praktis, yaitu menggunakan mentega cair. Kalau bolu pandan yang menggunakan santan biasanya enggak bertahan lama. Satu hari itu kalau bisa dimakan langsung habis. Nah, kalau yang menggunakan mentega bisa untuk satu hari. Nah, pembahannya di sini ada empat butir telur utuh, 200 gram gula kasir, dan di sini 200 gram tepung perigu. Di sini saya menggunakan cocoa powder satu sendok teh, karena saya akan buat bolu pandan marmer. Dan di sini ada ovalet satu sendok teh. Kalau ada ovalet bisa diganti dengan SP ataupun TBN. Di sini ada mentega 200 gram, kemudian saya cairkan. Extra padilla dan pasta pandan. Pertama akan saya masukkan 2 pasir, telur, kaletnya, kemudian ekstra panilla secukupnya. Nah, ini akan saya aduk hingga adonan menjadi pucat. Terima kasih. Terima kasih. Bekla ini sedang putih dan terbuk. Sekarang akan saya masukkan tepung sedikit demi sedikit. Jadi setelah masukkan tepung, saya mengaduknya pakai spatula saja. Kemudian saya masukkan tepung sedikit airnya. Sekarang sebagian adonan akan saya sisikan. Untuk saya beri tepung sedikit airnya. Dan di sini akan saya beri pasta pandan secukupnya saja. Setelah ini warna hija-nya sudah rakat. Di sini akan saya masukkan ke dalam pan. Di sini layangnya ukuran 2-2 yang sudah saya olesin dengan mentega tipis-tipis saja. Kemudian dikaburi dengan panjang teribu. Dan di sini akan saya beri coca powder. Sekarang sudah rata. Bukan saya tutup di atasnya. Nah, untuk membuat maru-maru-maru saya menggunakan gargu. Jatuh saya putas-putas seperti ini. Dalam, keluar. Kemudian arah balikannya. Sekarang akan saya ratakan dulu. Nah, ini akan saya panggang selama kurang lebih 45 menit dengan suhu 180 saja. Oke, saya panggang dulu ya. Baiklah, ini bolu yang tadi sudah saya panggang. Saya kasih aturkan. Ini akan saya pindahkan ke dalam ke sini dulu. Nah, di sini setelah itu saya pindahkan ke dalam ini. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadinya hasilnya seperti ini. Sekarang masih potong. Kita lihat tekstur di dalamnya. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Bulu pandan ala Nadia. Selamat mencoba ya. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe video saya. Dadah!